Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaya langsung aja kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyambungkan stick PS3 ke PC secara wireless jadi ini 2 stick PS3 langsung secara wireless bahan-bahannya yaitu tentu saja stick PS3 nih ada dua stick PS3 kemudian kabel mini-usb atau buat ini koneksinya atau chargernya bisa nah saja yang pertama kita download terlebih dahulu aplikasinya yang bernama scp-toolkit langsung cari di Google ketik aja scp-toolkit kita download tunggu 5 detik langsung kita di desktop aja biar gampang save download jadi ukurannya cuma 2 m22 MB ya cukup ringan ini dia tadi yang kita download langsung install klik 2 kali ini tempat installnya terserah silahkan kalian dimana mending didik ini folder centang ini checklist kri next nih diarin aja langsung install yes ini langsung finish atau langsung dibuka aja juga nggak masalah yes oh ya biar bisa menghubungkan dua stick atau bahkan lebih lebih dari satulah intinya kalian harus mempunyai Bluetooth versi 4.0 atau yang lebih tinggi ya versi 4.0 itu sudah bisa firing untuk lebih dari satu device kalau misal di laptop atau PC kalian belum ada silahkan kalian bisa beli dongle Bluetoothnya tuh paling harganya Rp50.000 di toko komputer silahkan setelah dibuka ini aplikanya tampilannya seperti ini terus kita unchecklist ya hilangkan checklist di dualshock 4 ini untuk PS4 karena kita akan menghubungkan PS3 terus mini USB kita colokkan ke PC terus start hubungkan pakai kabel dulu ini sudah kita unchecklist terus kita pilih Bluetoothnya disini kita unchecklist terus kita unchecklist terus di bagian dualshock 3 nya kita cari yang belum terdeteksi ya ini kontrol PS3 nya kita keluar dulu Hai kita buka lewat sini kita buka lewat sini terus kemudian install kita tunggu beberapa saat jadi ini bukan virus atau apa ya ini cuma notifikasi dari aplikasi SCP Terlekit ini kalau data terbukung dia akan hanya di ini lampu nomor 1 jadi kalau mau mengkonekan lebih dari 1 stick, kalian harus mempunyai bluetooth variasi 4,0 atau di atasnya kalau di toko online saya penelitian harganya berkisah 50 ribuan sudah sudah ada bluetooth yang patah kemana cuma gampang ini berhenti di angkasa 1 kita coba kita coba cabut ini dia udah bisa balance terus untuk stick yang kedua kita cukup tekan tombol PS yang ada di tengah ini cuma tekan saja nanti dia otomatis dia ada di nomor 2 bila kalian punya lebih dari 2 mungkin 3 atau 4 nanti ada di angkat 3 dan seterusnya kita cek dulu yang nomor 1 pakai settingan ini PS 2019 control ya ini dia control nomor 1 dia udah connect semua semua tombol berfungsi dengan baik terus kontrol nomor dua jadi namanya belum jadi kontrol Xbox 360 for Windows kontrol kedua Oke demikian tutorial untuk menyambungkan lebih dari satu stick PS3 ke PC secara wireless Oke sekian dulu video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh